Intro Jadi Anda minta ditahan bahkan waktu itu? Iya, karena begini, saya protes, saya tidak boleh ada peradilan opini di Republik ini yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Pertama, saya dituduh menekan saudari Miriam Mariani untuk mencabut berita acara pemeriksaannya di KPK. Kedua itu saya dituduh ketemu Direktur Penyidik Berikjen Aris Budiman dan kawan-kawan. Dan kemudian yang ketiga, ketika saya melaksanakan tugas di Pansus Angket ini, diancam dengan tuduhan menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK, mau dikenakan pasal obstruction of justice itu. Nah, itu yang saya protes. Tidak boleh begini. Kalau saya memang ada salah, jangan diancam-ancam. Jangan dituduh-tuduh. Anda merasa itu ancaman? Ya, itu ancaman. Ancaman terhadap... Pak, pimpinan KPK tidak menyebut spesifik nama Anda, hanya mengatakan mungkin saja bisa dilakukan dan itu pun kemudian sudah diralat. Tapi kan tudingannya kan ke Pansus, baru kemudian diralat. Nah, itu yang saya protes. Tidak boleh. Tidak boleh semena-mena. Kalau memang ada yang salah dari kami, silakan. Proses. Tapi jangan menciptakan opini ke publik melalui media bahwa yang kita lakukan ini salah. Bukankah hal yang sama juga dilakukan DPR menciptakan opini ke media bahwa yang dilakukan KPK salah? Tidak. Kami tidak menciptakan opini. Kebusukan apa yang kau tutupi KPK itu kurang opini apa, Bang? Terima kasih.